Dr. Maurice Bukail adalah pemimpin, pakar bedah, dan penanggung jawab sebuah penelitian mumi Fir'aun di Perancis. Mulanya, dia menemukan sisa-sisa garam yang lengket pada jasad Fir'aun. Namun, Maurice Bukail tertegun bagaimana bisa jasad Fir'aun yang tenggelam di laut itu tetap utuh dibandingkan dengan mumi yang lain. Dia makin tertegun ketika seorang dokter bedah mengungkapkan pada dirinya bahwa Al-Quran telah mengisahkan cerita tenggelamnya Fir'aun serta keutuhan jasadnya. Sang ahli bedah pergi menuju Arab Saudi untuk menghadiri konferensi yang membahas keutuhan jasad Fir'aun. Pada acara itu, Bukail makin terkejut ketika salah satu ilmuwan muslim membacakan surat Yunus ayat 92. Setelah dia mendengar isi surat itu, dia yakin bahwa Al-Quran berasal dari Tuhan yang menciptakan alam semesta. Pada akhirnya, Maurice Bukail masuk Islam kemudian menulis buku berjudul Bibel, Quran dan Science Modern.